Suzuki Karimun ini di Indonesia dijulukinya Karimun Kotak fiturnya sudah lengkap bisa USB, AUX bisa paset jumlah ini DVD selamat datang di channel dealmobil kembali lagi bersama kami dealmobil.id review mobil bekas berkualitas nah disamping saya ada Suzuki Karimun tipe DX tahun 2003 ini transmisi manual ya, transmisinya manual tahun 2003 nah cerita singkat tentang ini, Karimun Suzuki Karimun, awalnya ini tahun 1999 CBU ya, build up langsung dari Jepang ya dibawa ke sini ini satu mobil ini segeluntung dibawa ke sini langsung ke Jepang eh, ke Indonesia nah terus selanjutnya tahun 2003-2006 ini sudah CKD ya Karimun ini sudah CKD CKD itu artinya rakit di Indonesia langsung ya itu tempatnya di Tambun, Jawa Barat nah, Suzuki Karimun ini di Indonesia dijulukinya Karimun kotak ya, Karimun kotak karena modelnya serba kotak ya dari bodinya kotak terus lain-lainnya kotak ya spion dan lain-lain itu kotak ya nah, nanti kita review sedetailnya ya nanti ya model-modelnya nah, untuk Karimun ini mesinnya cukup bandel ya bandel banget ya nah, ini mesinnya sama seperti Suzuki Carry terus Katana terus Suzuki Forza nah, mesinnya irit ya super irit ini 1000cc ini 4 silinder tapi irit banget ini mesinnya nah, kita coba review ya langsung review aja bagian depan bagian depannya dulu ini ya bagian depan ini seperti juluganya ini lamunya juga kotak ya lamunya ini kotak kotak terus besar ya ini ya cukup besar Pak ini lamu utamanya menggunakan mesin menggunakan bohlam ya helogen ya terus lamu sennya juga sama ini kotak besar ya menggunakan helogen juga nah, terus nah, ini model grillnya ini hitam ya lurus ya, ini ada dua ini strip terus ini ada garis-garisnya terus di tengah sini ada logo Suzuki ya logo Suzuki ya, ini modelnya juga kotak seperti ini ya kotak banget nah, terus di bawah di bempernya ini ada foglame ya foglame untuk menerangi dalam kabut ini ya fungsinya ya ada dua kanan-kiri nah, ada dua kanan-kiri terus di bagian atasnya di bagian atasnya ini ada dua wiper ya wipernya masih berfungsi bagus ini masih kenceng untuk nyapu air masih oke ya nah, ini wipernya ada dua terus nah, ini di samping ini spion ya, ini spion ya ini spion modelnya kotak ya kotak seperti julukannya ini karimun kotak ya terus oh ya, ini masih manual ya belum menggunakan tombol ya belum retrack terus di sini ada lampu sen di sebelah sini ada lampu sen ini seperti zaman-zaman dulu ini lampu sennya ada di samping ya mobil-mobil zaman dulu terus nah, di samping sini di pintu depan sudah dilengkapi menggunakan talang air ya depan belakang sudah menggunakan talang air empat-empatnya nah, di atas ini ada roof rail ya ini roof rail ya roof railnya masih bagus warna hitam ini bisa untuk barang juga ya membawa barang-barang ya misalkan saat mudik atau perjalanan jauh seperti itu ya nah, handle pintunya handle pintunya sudah menggunakan list chrome ya ini bawaan ya ini sudah menggunakan chrome ya bawaan terus ada kunci juga di sini terus ini ada lakukan-lakukan ya model-modelnya jadi tidak terlihat kotak banget ya bagus ini modelnya nah, ini di sini ada molding ya ini jadi kelihatan keren ini tapi cukup besar juga ini ya, ini kotak juga ini modelnya kotak nah, terus di samping sini nah, ini yang uniknya karimun ini ada kaca ini ya kaca belakang ya nah, ini modelnya seperti ini nah, ini untuk bagasi ya untuk kaca bagasi terus oh ya, ini banyak menggunakan palang 6 ya palang 6 ini ring 14 ring 14 terus untuk bannya ini kita masih bagus ya masih tebal ya masih layak pakai terus kita ke belakang nah, di belakang ini kaca belakangnya ini cukup besar ya cukup besar ya modelnya simple seperti ini ya simple belum ada wipernya ya masih wipernya hanya dua itu di depan nah, model belakangnya ini cukup simple banget cukup simple uniknya juga ini lampu belakangnya ada di bumper ya di bawah ya biasanya kan mobil-mobil itu rata-rata di atas ya di atas nah, ini di bawah ya ini lampu rem terus lampu sen juga di belakang semua reflektor juga di bawah di bagasi semua ini ya eh, di bagasi di di bumper di bumper di bumper nah, terus nah, ini ada bagasinya ya ini bagasinya kita buka dulu bagasinya kita buka dulu nah, harusnya putar ke sini ini hidrolisnya masih bagus ya hidrolisnya masih kenceng ya ada dua ini kanan kiri hidrolisnya terus ini untuk bagasinya bagasinya luas banget ya bagasinya ya luas banget nih bisa untuk menyimpan beberapa barang terus ini dimasukin juga bisa jadi menjadi datar seperti ini ya terus di bawah sini ada tempat untuk ban serep ya ada juga di sini terus kita review ya bagian interior ya selanjutnya ya ini tutup dulu ini bagian interiornya di interiornya ini seperti biasa ya di pintunya ini dual trimnya ini dual trimnya seperti ini ini ada dua tombol power windows dua tombol power windows power windowsnya juga masih berfungsi ya untuk bagian depan kita coba dulu ini power windowsnya cukup lincah ya masih bagus masih cepat terus ini ada handle pintu handle pintunya disini terus nah ini untuk pengunciannya ini central locknya ada di atas ya biasanya kan ada disini ya mobil mobil jaman sekarang ya nah terus ini tempat penyimpanan kecil ini untuk coin atau kartu-kartu seperti ini bisa masuk nah di nah ini ada speaker ya ini ada speakernya ini sudah dilengkapi menggunakan speaker ya ada dua ini ada dua di depan terus kita coba duduk masuk nah ini bagian depannya ini seperti biasa bisa diatur sesuai kenyamanan kita maju-mundur bisa nah bisa maju-mundur terus naik turun juga bisa seperti itu nah seberapa nyamannya kita ya coba nah terus ini setiriannya sudah model racing ya sudah menggunakan model racing ini bagus ini kenceng terus kecil juga ini pas banget ini terus disini ada tombol hazardnya tombol hazard ini ada di belakang sini ya belakang setir ya ini ciri khasnya mobil-mobil jaman dulu ini tombol hazard ada di belakang setir nah kalau jaman sekarang ada di bagian sini ya terus nah ini ada di bagian sini ada dua kisi AC ini dua satu dua terus kanan kiri ada dua juga ya nah terus ini untuk pengaturan tombol-tombol AC-nya seperti ini ya masih ciri khasnya zaman dulu juga ya tahun 2000-an ini menggunakan seperti ini terus ini ada tombol AC terus ada tombol eco ya ini ekonomi ya biar lebih irit gitu ya bahan bakarnya terus di bawah sini kita sedang menggunakan head unit double din ya menggunakan double din terus speakernya juga bagus ini tadi double din seperti ini sudah fiturnya juga sudah lengkap ya bisa USB bisa AUX bisa kaset juga ini DVD seperti ini tampilannya nah sudah touch screen juga ya jadi bisa menemani kita dalam perjalanan bisa musik ini seperti itu ya terus nah ini transmisinya manual ya transmisi manual ya 5 percepatan terus 1 mundur ya ini ya transmisi manual terus hand rampnya ada di sini hand rampnya ada di sini terus uniknya lagi ini tombol untuk bensin ini ada di bawah sini ya ada di bawah sini ya nah uniknya ini mobil ini di bawah sini biasanya kan ada di sebelah kanan terus ini ada di bawah sini ya di bawah hand ramp ya tepatnya di bawah hand ramp terus nah di atas ini ada spion ya spion-spion ini ada di atas satu spion terus lampu juga ini untuk menerang ngikapin ya terus di sini ada sun visor dua sun visor ya seperti biasa ya nah terus kebelakang ya kita review di bagian belakang nah ini di bagian pintunya ya door trimnya dulu ini tombol eh ya ini untuk tombol kuncinya ada di sini ada di sini terus handle pintunya ada di sini juga handle pintunya di sini juga terus ini untuk pegangan ya ini ada pegangannya di sini juga nah ini menggunakan manual ya ini ya lempor windows ya untuk bagian belakangnya ini kita poter-poter seperti ini biar sehat ya menggunakan manual seperti ini nah coba kita duduk dulu masuk nah ini keunggulannya karimun ini susu karimun tahun 2003 DX ya ini kebinya sangat luas ya kebinya sangat luas ini nah bisa untuk orang-orang tinggi ini bisa masuk ya terus ini untuk luasnya juga masih luas banget ini untuk ukuran saya seperti ini ini dua baris ya jadi karimun ini dua baris terus nah ini disini ada pegangan disini nih pegangannya juga terus yang terakhir bagian mesin ya bagian mesin nah ini terakhir bagian mesin ya nah ini bagian mesinnya gagal oh ini nah ini kecil banget ya kecil banget ini oh ini taruh disini nah ini mesinnya ini seperti yang tadi saya bilang ya mesinnya menggunakan sama seperti Suzuki Carry Suzuki Carry terus Forza terus Katana ya mesin sudah terjamin bandel ya ini mesin-mesinnya ya nanti mau kok ini mobil ya terus untuk kondisinya juga ini masih bagus kondisinya masih bagus belum bekas insiden kesalahkan atau apa nah ini untuk maksimal torsinya ya untuk maksimal torsi itu 100 Nm pada 4000 RPM terus kalau maksimal tenaganya ini pada 52 HP 5500 RPM ya nah kita coba cek suara mesinnya ya masih bagus masih bagus nah ini langsung kita nyalakan nah mesinnya masih halus ya enak didengar seperti ini kondisinya nah ini sudah dijamin siap pakai ya mobilnya ya mesinnya juga masih bagus tinggal jalan aja mobilnya masih oke nah seperti ini ya kita matikan dulu kita tutup nah ini sedikit review ya sedikit review Suzuki Karimun Tipo DX tahun 2003 ya transmisi manual nah misalkan teman-teman berminat ini bisa dibeli di showroom kami ya bisa dibeli di showroom kami untuk nomor telepon ada di deskripsi ada di deskripsi terus medsos kami juga ada WA Facebook Instagram ada juga terus website ada dealmobil.id iya semuanya sekian review singkat dari kami terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.